Intro Waktu saya masih cubu-cubu seperti anda dulu Masih belajar pakai jas Penasehat Presiden Anwar Sadat Dalam satu dawaran, dalam satu training berpesan kepada kami di Mokas Tahun 92, Afghanistan berdeka Tahun 92, jadi berapa tahun yang lalu? 25 tahun yang lalu 25 tahun yang lalu, saat itu berapa usia? Tahun 92, saudara Allah Saya juga masih cubu-cubu, tidak paham gitu kan? Beliau berpesan kepada kami karena ada satu bukunya yang tidak boleh beredar Dan buku itu kemudian di tewukakan kepada kami di Mokas Kemudian Ismail, siap-siap Suka atau tidak suka? Siap atau tidak siap? Pas karun punya komunisme di dunia Kalian Islam Kalian komunis Islam akan diseret kering pertarungan Saat itu saya tidak paham Sama dapatnya ada hari ini Saya melotot, kurang-kurang lagi pulang Menkutsa lagi, lupa lagi saya pelajaran tadi Kemudian tak terlalu muncullah berjuangan 11 Lalu Islam menjadi agama teroris Sampai sekarang Darah bersimpah di mana-mana Di Indonesia Gampang sekali mereka membunuh darah muslim Ya, begitu murah darah orang Islam ditembak asas sana Kemudian yang paling menyakitkan agama Luluh lantaknya Iraq, negeri seribu satu orang Hancurnya semua Dan sekarang Bahkan Qatar dan Saudi pun Dibucamlah Uang pun mereka tidak bisa keluarkan dengan muda Pada uang mereka sendiri Ini situasi Saat itu saya tidak paham Kenapa saya berkata seperti ini Ternyata memang secara futuristik Memang ada orang-orang yang berakil kekuatan oleh Allah SWT Kalau hati itu baru dalam dataran makro Kalau Tuhan baru dalam dataran makro Ternyata Syihalib oleh syahraimahullah Itu sudah memberikan gambaran kepada kami pada saat itu Akan begini, bakal seperti ini Secara politik begini Kalian berkodoh Islam siap-siap Hari ini saya mau bilang Saya tidak sepandai syahabat dari syahabat Prasid-prasid yang akan luar sana Yang suka politik di muka Tapi saya mau bilang Siap atau tidak siap Kalian akan berhadapan-hadapan dengan sebuah kekuatan perhadapan besar diri Tapi Perjuangan memang Tidak memilih Siap-siap dan tidak siap Siap atau tidak siap Ya Harus dihadap Terus yukurlah pada hari ini Kalian bergabung di YLIN Kalian tidak Dari cukup-cukup mulai rada-rada Kalian dikitlah Oh ternyata akan ada seperti ini ke depannya Akan ada seperti itu pertarungan akhir-akhir-akhir Ya Crush of civilization Perpuraan perangkat Di dunia ini Tidak berani bertarung akan terpikir Di dunia ini Tidak ada Goni Imah sebelum perang Betul Ada gak Goni Imah sebelum perang? Tidak Goni Imah kapan didapat? Tetapi Keperangan dengan sekarang Membutuhkan satu Kekuatan niat ikhlas Karena Allah SWT Dua Kekuatan ilmu Pengetahuan dan riset Tiga Kekuatan teknologi Dan tentu juga diberangi disini Informasi Kalau Anda tidak memiliki Empat poin besar itu Anda akan berada Pada satu keubangan Ibarat-barat main bola Bocek Terus di lapangan becek Gak pernah cetak dulu Tak bersana tak bersini Tapi kosong jiwanya Bismillahirrahmanirrahim Saya mulai dari Mengisi Poin penting Untuk menjadi pemimpin Terdepan sebagai seorang pemuda Adalah kekuatan ideologi Kekuatan niat Penghambar diri Kepada Allah SWT Memurnikan Semurnya-murnya Tau itu kepada Allah Mengikhlaskan Seikhlasis-seperjuangan Karena Allah SWT Ini modal utama Saya mengangkatnya dari soal Al-Furqan Di bagian akhir A'udhu Billah Minasyaitan Ar-Rajim Sebagaimana yang saya baca Di awal tadi Alhamdulillah Lali lamnyat takhidu Waladam Walam yakullahu syarifun Filmun Walam yakullahu wali minadun Wakabbirhu Takbir 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 yang kosong Dengan takbir yang berisi Berbeda Di akhir surah Al-Furqan ini Kata-kata takbir Itu di ujung Sebelum Sebelum Takbir Ada tiga yang harus Kita faham Saya mau nanti Alhamdulillah Alhamdulillah Lali lamnyat takhidu Waladam Segala puja dan puji Bagi Allah Yang tidak punya keturunan Saya mau tanya Kalian sering bersyukur gak Punya Tuhan Yang tak punya anak Ya Kalian bersyukur Kalau dapat duit Alhamdulillah Kalian bersyukur Kalau dapat rezeki Alhamdulillah Pertanyaan saya Sering gak berkata Alhamdulillah Lali lamnyat takhidu Waladam Sering-sering gak bersyukur Punya Tuhan yang tidak punya keturunan Alhamdulillah 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 Lali lamnyat takhidu Alhamdulillah Untung Gue punya Tuhan Tuhan gue Enggak butuh bantuan Dari makhluk Karena Tuhan Gue bukan Tuhan yang kira Sering bersyukur gak Cara itu Anda akan menjadi Seorang pemimpin yang kuat Secara pemikir Anda akan menjadi Pemimpin yang kuat Secara keyakinan Kalau sudah punya Tiga itu Beru takbir Takbirnya pun beristi Beda takbirnya Orang yang sering bersyukur Punya Tuhan Yang tidak punya keturunan Beda takbirnya Orang yang sering bersyukur Untung Tuhan Yang tidak punya partner Dalam kekuasaan Dan kepemilikan Di Jakarta Beda takbirnya Orang yang meyakini Bahwa bersyukur Tuhan Saya tidak butuh Tidak butuh Tidak butuh penolong Atais Harus kuat ilmu yang tipe Dihadapkan kepada satu tantangan Sudahlah Tuhan hanya gak marah Sama Atais Karena Tuhan juga Atais Sebab Tuhan tidak bertuhan Gimana cara jawabnya Beru takbir Beru takbir Allahu Udah begini Baru mantap jalan Di jalan Allah Dan insya Allah Pemimpin baru tak lain Tapi itu saja Tidak cukup Muhammad Al-Fatih Bisa jadi Muhammad Al-Fatih Untuk menyeri seperti Muhammad Al-Fatih Tidak Saya bilang sama orang saya Nah kalau cuma bisa berenang Banyak yang bisa Diving Divingnya kalau cuma sekedar open water Ya banyak yang bisa Targetnya adalah Berenang bareng dengan ibu Berlari dalam kegelapan Kalau cuma berkuda Banyak yang bisa Kalau cuma mana Banyak yang bisa Berkuda sambil memanah Aagim juga bisa Tapi Bagaimana memperoleh Itu pesawat Bagaimana Karpet bombing Dilemparkan di surya Di arah Habis Lo mau panah Itu pesawat Apalagi pernah panahnya Para yang Kampungan punya Dibutuhkan Dibutuhkan Pertahuan Dibutuhkan teknologi Perhitung percepatan Dibutuhkan yang namanya Informasi Dibutuhkan 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 Terima kasih.